Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sina Muhammad wa ala arisa Muhammad Maaf bu ya Saya hamba Allah dari Medan izin bertanya Bagaimana hukum menabung emas? Apakah termasuk riba bu ya? Menabung emas, kita tahu cara nabungnya bagaimana? Kalau orang menabung emas, beli emas, disimpan di rumah Beli emas, disimpan di rumah, beli emas Ya boleh, tidak ada masalah Akan tetapi barangkali kita pernah dengar Tapi kebenarannya seperti apa Nabung emas dengan cara kita membeli Kita ngirim duit, ngirim duit, ngirim duit, ngirim duit ke Lembaga keuangan, kemudian nanti dicatat sebagai emas Nah ini tidak dibenarkan Karena transaksinya tidak benar Maka boleh kita menabung uang dulu Setelah terkumpul, baru nanti transaksi beli emas Kalau tidak begitu tidak sah Kita uang Ngirim uang Sedikit, sedikit, sedikit Nanti baru, nanti tiba-tiba ada oleh Sepihak dari pihak perbankannya Langsung dirubah jadi emas Tidak bisa seperti itu Ada transaksi antara emas Dengan uang ini harus jelas Kemudian harus Yad dan Biyadin Kemudian harus ada Khulul Maksudnya khulul itu adalah Transaksinya adalah Ada ros kontan Kemudian ada serah terima barang dan sebagainya Nah bisa saja nanti diatur begini Kita anggap saja ini adalah bank syariat Anda menitipkan uang dulu kepada kami Setelah kita tinggal calling pak Mau beli emas Hari ini emas begini Maka Anda langsung datang Uang Anda langsung Nanti transaksi baru Untuk membeli emas Baru itu sah Kalau tidak seperti itu tidak sah Atau tadi yang pertama adalah Dengan cara kita memang beli emas Kita tabung di rumah kita Itu sah Tapi mungkin yang ditanyakan adalah Bagaimana kalau kita menabung emas di perbankan Ya caranya kalau menabung emas di perbankan Harus terjadi transaksi dong Pihak ada barangnya Ini loh emasnya Kemudian Anda beli Anda titipkan Seperti itu Kalau tidak Maka Anda masuk wilayah riba Dan ribanya adalah bukan ribanya Bukan ribanya riba gorot Riba bertambah Itu bukan namanya riba Bisa jadi ribayat Tidak serah terima Saya langsung Atau riba nasiah Karena waktu kita ada Dalam transaksi Tidak dikontankan Seperti itu Ini bisa saja Jadi Kalau nabungnya biasa Itu adalah sah Beli emas Ditabung Tidak tahu yang dimaksud Yang mana Kalau Melayu dunia perbankan Harus ada takifnya Seperti itu Harus ada caranya Seperti itu tadi Yang kita sebutkan Agar semuanya halal Dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan riba itu Tidak selalu merugikan Tapi yang jelas Melanggar Allah Kan ada riba gorot Yang selama ini Masyur kita sebut Dengan tambahan bunga Dan sebagainya Ada riba nasiah Ada riba yat Ada riba fadl Seperti itu Wallahu a'lam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!